Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si tenisin deso Gimana kabar sobat semua? Baik baik saja ya Oke hari minggu pada kemana guys? Mumpung cerah ya Yang hobi mancing silahkan Persiapkan diri kalian Kalau saya habisnya habislah Insyaallah oti mancing Oke jadi saya pagi-pagi itu sudah ke konter ya Nah ini menjelang siang Alhamdulillah ya dapat serbisan masuk Jadi saya dapat serbisan HP Nokia Itu kasusnya unik ya Sebetulnya HP ini tidak masalah ya normal Namun layarnya gedip-gedip Nah ini layarnya tuh gedip-gedip ya Bilang pemilik ini ya tidak terjadi apa-apa ya Namun dulu bilangnya pernah ganti LCD ya Sudah diganti Lalu ini setelah pemakaian kok gedip-gedip Oke guys kita akan bongkar HPnya Dan kita akan cari tahu dimana letak kerusakannya Yang jelas HP ini normal ya Masih muncul gambarnya Namun ya tidak enak untuk dilihat ya Karena gedip-gedip Ya ini adalah Nokia 130 ya Ini varian yang baru ya Untuk versi yang baru Atau TA 1017 kelihatannya Oke kita bongkar baut-bautnya ya Kita akan buka ke bagian mesin Jadi untuk kasus-kasus HP Nokia Itu masih sering saya jumpai ya Saya sering dapat servis-an Nokia Karena pada umumnya Nokia ini masih digantung ya Untuk di daerah pedesaan seperti di tempat saya Oke ini kita sudah bongkar Lalu saya perhatiin LCD masih bagus ya Karena memang bilangnya habis diganti Belum lama Oke ini saya nyalakan Dan perhatiin ya Kedip-kedip Nah ini Kita akan pastikan dulu Sekali lagi ya Kalau tadi kedip-kedip seperti ini ya Jadi seperti LCD itu mau mati Oke saya akan pastikan dulu Saya akan buka untuk LCD-nya ya Jadi ini Astagfirullahaladzim Masya Allah guys Ternyata ada tali jemuran ya Wow Nah ini bilangnya habis diganti LCD Tapi kelihatannya LCD belum pernah diganti ya Ini LCD masih original atau bawaannya Namun saya melihat ada kabel jemperan Terus apa maksudnya ini kabel jemperan ini Wow Lalu putus lagi ya Jadi ada sebuah atau kabel ya Kabel itu putus Oke kita akan pastikan dulu ya Itu sebetulnya kabel apa ya Kita akan pastikan dulu Ya jadi Sebetulnya untuk kasus Kasus LCD itu Bisa kita Temui ya Untuk skema diagramnya di Google itu banyak ya Untuk khususnya di Nokia Nah ini Saya tidak tahu ini jalur apa ini Yang jemperan Kelihatannya ini jalur lampu ya Untuk di bagian positif lampunya Lalu dia jemper kabel menuju ke bagian Konektor baterai yang positif Wow Ini namanya pemaksaan guys Seharusnya ngambilnya jangan seperti ini ya Memang boleh-boleh saja Ngambil seperti ini Namun Sangat rawan ya Karena bisa terjadi grounding Grounding itu artinya Jalur positif Nempel di jalur negatif Dan untuk ground Di mesin itu kan banyak ya Yang kuningan Tutup Apa Tutup kaleng bagian IC Itu mengandung grounding ya Grounding itu ya bisa Ngeground Sehingga efeknya ya bisa Kedip-kedip ya Nah ini bisa diperhatiin Untuk kabel Jemperannya Seharusnya jangan gunakan Metode seperti ini Kalau Mau Ngakalin jalur lampu Nah ini kan Sambungannya ke sini ya Ini karena sudah lepas kabelnya Jadi dia tersambung Hingga ke bawah Bagian Konektor Baterai yang positif Nah ini Diambil Untuk bagian V-Betnya Bagian positif Nah itu Solusi yang Menurut saya Tidak 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 akan bekerja ya Ya bekerja Namun sementara Nanti kalau HP jatuh Ataupun ketindis ya Otomatis dia putus ya Kabel jemperannya Ataupun bisa terjadi Grounding Kalau saya lihat tadi Tidak ada pengamanan Atau Solasi Atau Dirapikan ya Oke ini Kita akan coba Tanpa Kita Jemper Seperti yang Di Bawaannya tadi ya Di jemper hingga Ke bagian Konektor Baterai Kita Coba Analisa Secara Awal lagi ya Nah ini Kalau Mendengar Kronologinya Bilang pemilik Ini habis Diganti LCD Tapi saya melihat LCD masih Original ya Untuk LCD Sudah saya copot Lalu kita Tambahin Fluke Di bagian yang Sudah kita copot Lalu Kita solder ya Seperti ini Supaya Pin Bisa kita Tambahin Tima ya Jadi nanti Saat pemasangan itu Gampang Dan saya yakin Ini jalur lampu Putus ya Biasanya Biasanya Jalur lampu Putus ya Jelas tidak Nyala Nah ini Perhatikan ya Jalur lampu Itu sebelah kiri Nomor 2 Pin nomor 2 Itu jalur lampu Sebelah kiri Lalu Setelah kita Tambahin Baru kelihatan ya Bahwasannya Di jalur lampu Putus Berarti Indikasinya Di servisan sebelumnya Itu kemungkinan Enggak Rusak di LCD Tapi di jalur lampunya Makanya Sama Tuser sebelumnya Ini di jumper Hingga ke bagian Konektor baterai Nah ini Perhatikan ya Pin nomor 2 Itu putus Solusinya Sebetulnya Gampang Kita tinggal Krok saja Untuk bagian Bawahnya Jadi Untuk di bagian Pin itu kan Penerusannya Ke bawah ya Nah berhubung putus Kita kerok Bagian Seperti Ada Bulat-bulat ya Kita kerok Lalu kita Sambungkan ke atas Jadi tanpa perlu Kita narik Kabel jemperan Hingga Ke Konektor baterai Nah ini Saya kerok Lalu kita akan Setelah kerok Kita akan Tambahin Fluke Lalu kita Tambahin Tima ya Dan Ini Keroknya Ini sesuai Dengan Bulatan Jalurnya Jadi Di setiap Nokia Yang Solderan Seperti ini LCD nya Itu Biasanya Jalur Paling bawah Ada Semacam Jalurnya Sendiri ya Bulat-bulat Nah itu Kita kerok Lalu Kita bikinan Kabel jemperan Sedikit saja Untuk nyambung Bagian yang putus Tadi ya Kita Solder Seperti ini Sampai Ke bagian Yang kita Kerok Yang di bawah Tadi Lalu kita Akan Potong Kita Akan Potong Secukupnya Jadi potong Sesuai Dengan Yang Kita Kerok Tadi Hingga Kebawah Nah Seperti ini Jadi Tidak Perlu Kita Tarik Tali Jemuran Terlalu Panjang Terlalu panjang Hingga Ke Konektor Baterainya Nah ini Seperti ini Analisannya Kita itu Mesti Jemper Bagian Mana Yang putus Jangan Mengambil Pemaksaan Jalur Positifnya Kita Ambil Dari Baterai Seperti Di awal Tadi Itu Sangat Resiko Bisa Terjadi Kongselet Bisa Terjadi Ngeground Sehingga Timbul Tadi Kedip Kedip Oke Saya yakin LCD Masih Bagus Jadi Saya Tidak Ganti LCD Saya Gunakan Yang Awal Tadi Yang Bawaannya Kita Tambah Timah Lalu Kita Potong Setengah Saja Tujuannya Dipotong Supaya Kita Sambung Dengan Solder Gampang Cara Pemasangan Untuk LCD Original Seperti Ini Jadi Setelah Kita Potong Kita Tambahin Flux Dulu Untuk Di area Pin Yang ada Di Mesin Kita Jepit Dengan Kuku Seperti Ini Dan Luruskan Antara Pin Satu Dan Satunya Luruskan Lalu Kita Tarik Dari Atas Ke Bawah Dengan Mata Solder Seperti Ini Sampai Dia Nyambung Jadi Ini Adalah Proses Pemasangan LCD Original Berbeda Dengan LCD Yang Beli Baru Dia Tidak Model Seperti Ini Kita Langsung Saja Main Solder Langsung Bisa Oke Kita Akan Coba Mudah Sudah Berhasil Bismillahirrahmanirrahim Muncul Lampu Tanda Kipet Blank Putih Tapi Sudah Nyala Sudah Tidak Kedip Nah Biasanya Untuk Kasus Blank Putih Jalur Gambarnya Biasanya Kurang Lengket Atau Ngeground Dengan Pin Sebelahnya Jadi Kita Tambahin Flux Lagi Lalu Kita Solder Ulang Dengan Fokus Dengan Tambahin Tima Sedikit Di Mata Ujung Seperti Ini Lalu Kita Tarik Dari Atas Hingga Ke Bawah Wah Kopi Red Susu Murni Oke Alhamdulillah Muncul Logo Nokia Wow Amazing Jadi Untuk Kasus Blank Putih Juga Pastikan Jalur Gambar Pin Nomor 5 Dan 6 Muni Nasiona Oke Guys Jadi Sudah Selesai Sebetulnya Simple Untuk Pengharapan Seperti Ini Kita Tidak Perlu Tarik Tarik Kabel Hingga Panjang Panjang Dan Itu Beresiko Beresiko Yaitu Nge-Ground Atau Kongslate Jadi Kabel Kalau terlalu Panjang Itu bisa Putus Dengan Sendirinya Jadi Tidak Akan Bertahan Lama Ya Pastikan Bagian Mana Yang Putus Yang Putus Yaitulah Yang Kita Jemper Bukan Berarti Jalur Panjang Di Jemper Kita Cari Jalur Yang Paling Dekat Di Saat Kita Jemper Oke Ini Sudah Selesai Dan Siap Untuk Diberikan Pemiliknya Ya Wow Ya Walaupun Receh Yang penting Mudah-mudahan Trik Ini Bisa Dipahami Dan Bisa Dijadikan Manfaat Oke Dan Ini Kelihatannya Sudah Tidak Kedip-kedip Lagi Sudah Aman Guys Jadi Kasus Kedip-kedip Itu Belum Tentu LCD Ya LCD Itu Tidak Akan Pengaruh Yang Terpengaruh Biasa Di Jalur Lampunya Itu Bisa Disebabkan Karena Nge-ground Nge-ground Artinya Nempel Di Bagian Positif Dan Negatif Atau Ngesot Atau Kongselet Sehingga Kedip Makanya Kita Cari Jalur Yang Paling Pendek Dan Tanpa Jemperan Yang Panjang Ini Mudah-mudahan Aman Dan Bertahan Lama Dan Ya Tentunya Mantap Jiwa Mempesona Jadi Alhamdulillah Untuk Masih Ya Masih Jam-jam Setengah Sebelasan Menjelang Siang Sudah Dapat Cuan Bisa Beli Rokok Ya Terima kasih Semoga Bisa Bermanfaat Dan Siap Otw Mancing Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Sli uden M